Alhamdulillah ini musim kemarau tapi tanamannya tetap segar bugar Saya ngopain ini segar bugar Alhamdulillah Pak D gergetennya sama Budi nih pelambiasan itu pelambiasan pelambiasan maaf ya ya sering cerawat ya 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 ini ujungnya ini loh yang itu buahnya belum dipetik tapi ini ujungnya udah berbunga lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Budi pagi ini ya guys pagi ini Budi mau tile kebon ingin tahu suasana kebon bagaimana tanamannya Budi bagaimana keadanya yuk ikuti terus kegiatan Budi pada hari ini ya ini Budi mau nengok tanaman petun oke sambil nih nih Pak D itu tadi Pak D kemana aja ini tanamannya Pak Budi kalau pagi hari kelihatan seger seger guys hmm karena tiap hari di siram oh tahun singkongnya juga seger seger ini jambunya juga sudah mulai bisa di petik ini Budi tiap hari ngambil jambu udah mulai menguning hmm udah mulai menguning ini juga ya ini ada yang besar ini di sini hmm ya kuning ya kuning ya oh ya bagus ini udah mulai menguning ini ada lagi nih eh Alhamdulillah ya untuk bisa untuk asupan buah setiap hari ini ini Budi kalau sudah ke kebon ini suasana hatinya jadi ayem seneng adem ya kita lanjutkan ini telek yang bawah buah sebelah sini nah ini belimbingnya juga mulai berbunga lagi hmm ini juga huya ini pohon jambunya ini jambunya ini kecil ini tapi kok buahnya sampai begini ya sampai ini loh ke bawah ini kalau nggak dicagai bahaya ini karena masih masih akan tambah besar lagi ini bisa patah ini bisa patah nih nih bisa patah ini dahannya nanti ya kita minta bantuan sama padi biar dicagai biar nggak patah pohonnya emang-emang guys buahnya banyak loh hmm oh ya banyak ya jambunya budi ini jambunya budi ini loh sampai ke bawah nih mentelung mentelung pemeriksa tahu kan mentelung hmm pohonnya kecil buahnya banyak ya ayu narah dicagai bahaya emang-emang guys ini bisa patah ini kabotan buah ya ya jagai dicagai ini masalah cagak mencagak urusannya Pak D ya hehehe hehehe ngumpet disitu Pak D jambunya jambunya mentelung ya jambunya mentelung buahnya banyak tolong dong di akali dicagai kita diapak ke maneman buahnya banyak ya ya Oh ya ini kebetulan ada sisa kayu dimanfaatkan Oke emang itu jambunya jambu favoritnya kita favoritnya anak-anak oke iya halo halo guys wuah hmm oh lagi orang-orang yang terjuang wuah wuah itu satu tanggal berapa tuh disini lagi ya itu enggak dicagai bisa-bisa itu plek lemah lu oplek lemah plek lemah plek lemah itu tinggal dua jengkang dua kilan ikutan akan basah ya jadi tinggal di Alhamdulillah punya suami kreatif Hai serba bisa Pak D ini nak deh dengan awalnya Pak D ini berapa itu seperempat atau seperelima centik itu lho Hai ikut anak ikut ngaranya apalah ikut ngaranya laan tang apa ya dahannya yawang pangok pangkup 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 itu teman-teman yang punya jambu seperti ini karena enak niseng api ya ini pakai kita seperti ini telah ada teori yang lebih bagus lagi 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 mohon untuk apa pengalamannya terutama untuk sharing ya kan mantan anak pramuka kan pandai tali menali hahaha siapa aja kenet bumbu pinter nali Halo Alhamdulillah ini musim kemarau tapi tanamannya tetap segar buger segar buger segar buger Alhamdulillah Amin ya enggak digabung satu ikut bisa lah ya kayunya tetap sama enggak enggak sah banyak-banyak enggak itu sebenarnya Pak D bisa dimodel disilang kayu ne biar lebih kuat ayah wabah ini lu kuat enggak maksudnya kayu ne disilang ini ini kau Saya mau mau naik lagi Kami pakai berikutnya sama buding pelambiasan itu Hahahaha pelambisan coba pelambiasan maaf ya ya sering cerawat ya Yahya Hai terawatan jenis terawak-jenis terawak-jenis terawak langge mamulaiku dihadapi ya iya kan bisa dikondisikan ya ke arah utara kok jangan memanjang ke jalan kesomplak kesamplok patah kemalahan lu kan ini kan harus diopening lo ini ujungnya ini loh yang itu buahnya belum dipetik tapi ini ujungnya udah berbunga lagi Masya Allah barokah tenang kejam punya ya Hai hmm ini Pak dengan lalu lagi Iya ini loh Hai teman baik mampir hahaha itulah dampak es lewat gas dari belanja ini rusak diambil aja biar untuk masalah ya Allah iya ke sekembuk itu itu ada kutunai paling semut itu ya di asingkan ini ditutup dulu ya tapi pas matang darah udah bisa ya itu udah bisa kayaknya mengkal semuanya itu biar biar untuk penemuan yang ini ya Wow ini diambil nah warna kios mateng semuanya semuanya aku tadi ngasih aku tadi ngasih tahu pemirsa kok ya itu loh tiap hari kita udah udah muda jambu itu udah tadi tak tak kasih tahu kan aku gunanya ke mentah nih ya untuk yang mana ini loh ya ini loh mu lagi ya betul kan satu terus ambik-ambik ini loh ambil ini ambil ini sama iya iya Oh lu ini oke mah udah Hai wah ya tapi enggak begitu mulus enggak apa-apa sih sementing rasanya manis sehat-sehat mentalnya hahaha hatinya contoh-contoh ini loh kebunya kok eh dekat dengan rumah hanya tinggal nyebrang jalan tuh yang sering itu itu kantornya pade itu sebenarnya gudang tapi aleh profesi terpakses itu tidak begitu enggak ya itu udah nggak besar kok udah cukup udah cukup apa tapi itu-itu buat ajun jatuh eh itu nanti numpang dikulau ya Iya ini besok numpangi di pohon ini lagi lah ya singkong wong wong ego patah dia belum patah sih masih kritis udah happy nggak papa udah itu beberapa hari lagi udah bisa dipetik kok nggak apa ya oke ini tanpa kita lihat bisa udah numpang di samper ke sampe ya udah ya ya peserampung Alhamdulillah saat ini sudah selesai untuk menyagai ya nyagai jambu kristal ini Pak D sama Budi kerjasama nyaga ini Oke ya terima kasih atas bersama-sama semoga apa yang ditayangkan Pak D bisa menghibur benar-benar tempat untuk semuanya sekerwaras berkas dan selalu diberkai rezeki oleh ilahi terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam berumah dadah Ah ha 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 di hai hai Terima kasih telah menonton!